Intro Kelurahan Seri Menanti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka Dirismikan tanggal 13 November 1996 Dimana memiliki luas wilayah 36,44 km persegi Dan membawahi 6 lingkungan serta 40 rupun tetangga atau RT Ada pun lingkungan yang terdapat di Kelurahan Seri Menanti Yakni lingkungan Kampung Jawa, lingkungan Sidodadi, lingkungan Seri Pemandang, lingkungan Seri Menanti, lingkungan Samra Tulangi Dan lingkungan Cendrawasi Kelurahan Seri Menanti merupakan wilayah pertumbuhan Baik perkembangan secara ekonomi maupun perkembangan permukiman Kelurahan Seri Menanti yang dipimpin oleh Ramzi Selaku Lurah Terhitung sejak tahun 2016 hingga sekarang mempunyai visi Kelurahan Seri Menanti pelayanan terdepan menuju bangka bermartabat Serta mempunyai misi optimalisasi penyelenggaraan pemerintah yang profesional Serta peningkatan ekonomi masyarakat Untuk memwujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Kelurahan Seri Menanti didukung oleh sumber daya manusia aparatur sejumlah 11 orang Serta sarana dan prasana kerja berupa aset bergerak maupun aset tak bergerak Sehingga dapat terus meningkatkan pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berbagai terobosan yang dilakukan pihak Kelurahan Seri Menanti Untuk mewujudkan visi dan misi yang mereka tetapkan Pada saat ini, Kelurahan Seri Menanti, Kecamatan Sungeliat, Kebupaten Bangka Telah berhasil melaksanakan pembangunan secara swa kelola Dalam hal ini menggunakan dana PBN melalui satker-satker di kementerian terkait Antara lain, tempat pengolahan sampah 3R TPS 3R KSM Seri Menanti, Jaya saat ini telah berhasil memproduksi kompos sebanyak 2,5 ton per bulan Dimana dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 5 orang Yang semuanya merupakan warga Seri Menanti, Kecamatan Sungeliat TPS 3R saat ini telah menjalin kerjasama dengan Hotel Novila dalam hal pengelolaan sampah hotel Selain itu, saat ini TPS 3R telah melakukan komunikasi untuk membangun kerjasama dengan Universitas Bangka Belitung Dalam hal ini, teknik kimia untuk membantu mengembangkan kompos dan kemasannya Serta dengan polman Bangka Belitung untuk mengembangkan peralatan produksi kompos dan sampah plastik Dengan adanya TPS 3R, diharapkan akan memberikan dampak positif terutama dampak ekonomi masyarakat Bank Sampah Seri Menanti berkarya sebelumnya merupakan bank sampah mandiri skala keurahan Namun dengan ketekunan pengurus, saat ini Bank Sampah Seri Menanti berkarya Telah ditetapkan menjadi Bank Sampah Induk Kota Sungeliat Sesuai dengan keputusan Bupati Bangka No. 188.45-1065-DIN-LH-2017 Tanggal 26 Juli 2017 Kelurahan Seri Menanti bekerjasama dengan Satker PSPLP Kementerian PU Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bekerjasama dengan TPS 3R KSM Seri Menanti Jaya Serta Bank Sampah Seri Menanti Berkarya Melaksanakan kegiatan tukar sampah anorganik dengan sembako Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan gerakan bersih lingkungan Hasil nyata kegiatan tersebut adalah Banyaknya warga menjadi sadar dan tergerak Untuk menjadi nasabah Bank Sampah Seri Menanti Berkarya TPS 3R akan memberikan dampak positif Terutama dampak ekonomi dan lokasi di sekitar TPS 3R akan menjadi lebih bersih dan bebas sampah Pada saat ini Seri Menanti ditetapkan menjadi Bank Sampah Induk Kepupaten Bangka Yang sebelumnya kita Bank Sampah Mandiri Tapi dengan ketekunan dan keuler dan kawan-kawan di pengurusan Kita ditetapkan oleh lingkungan hidup Kepupaten Bangka menjadi Bank Sampah Induk Keberadaan Bank Sampah Seri Menanti Berkarya saat ini telah dirasakan warga sekitar Dan hampir setiap harinya Bank Sampah yang berlokasi di Jalan Samratulangi Pasar Impres Kelurahan Seri Menanti Di kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka ini ramai didatangi warga untuk menabung berbagai jenis sampah Mulai dari botol plastik, kardus bekas, dan sebagainya Pada tahun 2016 dan 2017, Kelurahan Seri Menanti telah membangun 3 unit IPAL Atau instalasi penyaluran air limbah di lingkungan Seri Pemandang Dengan adanya pembangunan IPAL ini, diharapkan akan mencegah atau mengurangi genangan air limbah di lokasi sekitar Sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Serta menghindarkan sumur-sumur galian warga dari serapan septi tank yang terlalu dekat dengan sumur galian warga Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kelurahan Seri Menanti juga kerap melakukan senam bersama yang dilakukan pada setiap hari Jumat pagi PKK Kelurahan Seri Menanti juga aktif dalam mengembangkan tenun lokal Yang telah dilaksanakan pelatihan di Dekra Nasda Kabupaten Bangka Dan berkomitmen untuk mengembangkan tenun lokal khas Kelurahan Seri Menanti Di mana proses pengerjaannya dilakukan oleh ibu-ibu PKK serta warga dari Kelurahan Seri Menanti Di bidang pertanian, Kelurahan Seri Menanti bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung Melalui dinas sosial memanfaatkan lahan kosong yang ada Dengan membangun kelompok usaha bersama perkotaan yang diberi nama Kubul Usaha Kita Di mana lahan yang berukuran kurang lebih 600 meter persegi ini Ditanami berbagai jenis sayuran Yang dikerjakan oleh 10 orang per kelompok Hingga kini, kelompok usaha bersama sudah menghasilkan ratusan kilo sayuran jenis kacang panjang Sepanjang tahun 2016 dan 2017, Kelurahan Seri Menanti telah meraih berbagai prestasi Yang dicapai oleh lingkungan, PKK, dan Kelurahan Baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi Terima kasih telah menonton!